Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Lutfanter Kali ini saya akan mereview electric build Dengan mereknya itu New Fit Oke langsung saja apa aja yang kita dapat Disini kita dapat kuman one Ini untuk pegangan Ini sama ini 2 Dan ini juga ada kunci L plus obeng Obeng blaming Dan ini kunci shock 10 sama 12 ya Ini untuk gaut penahannya ini 2 Dan juga ini untuk kunci ini ya Biar nggak goyang-goyang Oke langsung saja kita rakit Yang pertama kita buka dulu ini ya Sepetingnya ini Langsung kita angkat Terus kita kunci gini nya Biar nggak goyang kayak ini Jangan lupa yang rapat Biar nggak goyang-goyang Biar nggak goyang Biar sudah rapat gini Langsung kita pasang ini nya Untuk masang pegangan tangan ini Harus langsung gini aja Nah Biar sudah gini Kita baut Ini ada lubangnya disini Sudah kuat Jangan lupa Jangan lupa untuk yang satunya juga di bawah Oke Oke bila sudah kita pasang pengamannya tangannya ini Seperti ini Sudah lurus Api Dan juga satunya Untuk buku panduannya seperti berikut Nah disini Ada untuk tinggi dan Tinggi Bisa diatur tingginya Cuma ada 3 pin aja Nah disini kalau ngasih minyak Dikasihkan ke dalam fan belt nya Wawarnya 500 Watt Tegangan 220 Maksimal Berat badan 120 Kilo Bila ingin mengatur tanjakannya biar tinggi lagi bisa di Ambil ini Namanya Terus ini dikasihkan gini Atas gini Ini ada 3 ya 3 tingkat ketinggian Dan juga jangan lupa yang satunya pun juga di Jadi biar larinya itu lurus Gak terlalu menanjak Oke langsung saja kita nyalakan Untuk saklar nya disini di bawah Di bawah situ Saklar nya Ini sudah saya on kan Dan tampilannya seperti ini Disini ada menu auto Slack Speed Speed main Speed plus Ada juga start Dan juga untuk stop Kalau untuk Kalau untuk auto disini Pengaturan 1 10 menit Ini pengaturan 2 juga 10 menit ini Kecepatannya mungkin ya Ini pengaturannya itu Sampai 12 15 Habis itu ya Sudah Kalau untuk pengaturan manual Kembal Pengen berapa Waktu 11 menit Terserah kalian Mau berapa Ini auto 2 juga Ini program 2 P02 itu Kecepatannya 2 3 4 Sampai dengan 12 Kalau untuk slack ini Bisa kalian setting sendiri Mau Berapa steamer nya Slack lagi Untuk Distance ini Ya untuk Distance ini Kilometernya Jaraknya Bisa kalian setting Untuk jarak Berapa kilo Dan ini Kalorinya Untuk pembakaran Berapa kalori Bisa kalian setting sendiri Tergantung Keinginan anda Oke Kalau untuk mulai Langsung klik start Disini ada Timer 3 2 1 Mulai Dan mesin pun Berjalan Nah ini sudah berjalan ya Tapi gak kelihatan Berjalannya kayak gimana Nah ini 0,5 km Speednya Segini Oke lanjut aja Di sini bisa kalian atur speednya Kalau kurang cepat Maksimal itu 12 12 speed ya Speednya itu ada 12 1 sampai 12 Kalau ini untuk Detak jantung 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 anda itu bisa Terlihat disini Di monitor Ada Airnya Nah disitu Udah lihat ada Tulisan Pulse Ada Ikon Hati Nah kita Tekan ininya Nah kita itu bisa Meneteksi Jantung kita seberapa cepat Itu 97 94 Naik turun Nah kan Bila kita lepas Maka dia itu akan Kembali ke P ya Tulisan P ya Kalau kita lepas Dan untuk Alat ini Yang merah ini Itu buat Mematikan bila Kalian Terjatuh Atau Kecapean Langsung otomatis Ininya mati Mesinnya Kalian Langsung mati Bila kalian ingin mengaktifkan lagi Bisa kalian masukin ini Nah Kalau ini tuh Biasanya itu buat Cantelun sini ya Di celana Biar nanti larinya itu Langsung mati Biar Enggak terjadi kecelakaan Kita coba langsung Saya langsung coba speed 12 Bagaimana reaksi saya Mereka Sebuah Masa Kecematan Bagus Kabupaten Saat Memang Entah aks Peregan Bagus Baut Bah관 Automatis Terpuk Tidak Tidak Oke, Threadbill Electric ini dibanderol dengan harga Rp 2.500.000 Mereknya itu New Fit Jadi mereknya itu tidak terkenal, cuma lumayanlah murah Daripada yang manual, capek Kali ini kan enak langsung listrik Listriknya pun cuma 500 Watt Jadi kalau kalian 900 Watt itu pertamanya itu saklarnya mati ya Terus langsung kalian nyalakan lagi bisa Ini tadi saya nyalakan gitu, langsung mati Oke, berikut review dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh